Pak, soal air bersih tadi bagaimana Pak penjelasannya sama TPU Pak? Soal air bersih, saya kira teknologi desalinasi bisa kita lakukan ya. 10 November sebelumnya saya mengatakan Selamat Hari Pahlawan kepada seluruh warga di Indonesia. Semangat, pahlawanan kita selesaikan permasalahan. Nah, salah satunya saya berkesempatan hadir, tantang netizen naik ke tahun tradisional sudah saya lakukan, saya juga lesehan. Ya, ada plus-minusnya tentu kita harus naik kelas lah ya, makin ke sini hidup harus makin modern, nanti kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, dari perjalanan di beberapa pulau, saya mendapati surhatan dari banyak warga, yang utama adalah masalah transportasi, yang jumlah armadanya sedikit ya, kemudian ketidaknyamanan mengangkut komisik atau barang, sehingga salah satu solusinya, yang biasa armadanya diurus oleh BISU, nanti diurusnya oleh Transjakarta. Jadi Transjakarta itu nanti tidak hanya armada bis di aspal, tapi Transjakarta juga punya armada perahu di laut. Kalau itu dilakukan, akan lebih risih, lebih cepat, lebih luar biasa. Soalnya kalau dikelolahnya oleh instansi pemerintahan, kadang-kadang anggarannya cukup, menunggu tahun depan, sementara warga kan hari-hari tidak bisa menunggu ya, itu salah satu solusinya. Kemudian BBM harganya ternyata beda, karena jaraknya cuma sejauh dari Jakarta, Papuanya bisa satu harga, apalagi ke pulang 1.000. Nah itu nanti kita akan lobby Pertamina untuk mensatuhargakan, harga di jarakkan dengan di kepolauan, atau dengan konsep juga selain, apa namanya, PBU terapung, juga dilakukan PBU, sebabnya mini atau ada istilahnya Pertamini, kalau dari Pertamina ya, di pulau-pulau. Tidak, tidak harus beli BBM dengan jauh-jauh, ya, dengan pahalan. Tapi cukup di pulau masing-masing, tapi dengan fasilitas yang tercinta. Kemudian lapangan pekerjaan, kemudian curhatan warga, makanya kalau saya bisa tanya, nggak boleh kelas nasional lagi, harus internasional, karena potensinya memungkinkan. Dan saya sudah terdengar beberapa investor internasional menyatakan, asal dikasih status kawasan ekonomi khusus, sehingga kemudahan perizinan, kemudahan pajak, akan membuat mereka investasi bisa besar ke sini. Karena marketnya kan ada 100-150 triliun uang orang Jakarta keluar setiap tahun, karena ada pilihan berakhir-akhir yang berkelas lah ya, ala-ala Bali dan internasional. Kalau itu terjadi, maka lapangan pekerjaan menjadi banyak, ribu-ribuan, sehingga insya Allah tidak ada lagi pengangguran di warga Kepulauan Sudubu dengan syarat tadi, kalau wicara-wicara datang, minima bahasa Inggris mah harus dikuasai. Kalau itu kebutuhan, ya kita bikin sekolah kelas bahasa Inggris. Makanya orang Bali itu jago semua bahasa Inggris, karena memang sudah terbiasa melakukan. Ini yang lain kelas yang kita lakukan. Lain-lain masalah dasar ya, KKJP dipertahankan sekolah gratis, pasar sembahpung murah, kredit mesra tadi sangat diapresiasi oleh warga. Saya kira itu. Jadi warga Kepulauan Sudubu harus sama setara pelayanan, kebahagiaan, kegembiraannya dengan warga Jakarta yang didalatkan. Saya kira itu. Pak Cepatnya kalau dari warga ini, dia tuh kalau misalkan bukan dari orang dalam tuh, nggak bakal bisa masuk. Itu, KJP juga, ini masalah secara umum ya, jadi nggak hanya Kepulauan Seribu. Perhatian pertama yang saya lakukan, urusan berkursusnya tuh misalnya mengaudit. Mengaudit, akan menerima testimoni, kalau betul masih ada praktek-praktek orang dalam, yang membuat warga yang berhak menjadi kesusahan, pasti saya sikat, saya bereskan, saya perpikirkan. Karena hidup itu harus taat aturan, dan hidup itu harus adil. Kalau melanggar hukum dan akhirnya tidak adil, nah menurut saya, kita bukan di arah pembangunan yang sebenar. Jadi saya akan perbaiki, praktek-praktek yang saya lakukan, sehingga padahal dibutuhkan kan banyak di sini ya, dengan pulau yang segera. Pak soal TPU dan... Kedua pulau sebelumnya di Kepulauan Panganan, Kelapa itu kan sangat ramai ya, bahkan kata warga itu lebih ramai, tampanannya dari Kepulauan Sebulan. Mungkin Akan akan yakin merauk sebagian besar suara di Kepulauan Seribu kan apa-apa menangkut? Gini, saya hanya bisa menjawab secara visualnya. Kalau secara visual kan, tempat-tempat dia lihat sendiri. Saya jalan aja susah. Ada Ibu Cinta masih dicolek tolek. Antusiasmenya luar biasa, mudah-mudahan ini ya, tanda-tanda, dan gak hanya di Kepulauan Seribu, kan suka ngikutin kan? Antusiasmenya luar biasa, mudah-mudahan maksud saya, antusiasmenya ini juga mewujud pada semangatnya warga mencoblos sangat Ridho nomor satu, gitu kan? Sehingga akhirnya Ridho bisa menang, satu putaran, dan akhirnya janji-janji, komitmen yang disampaikan, bisa kita wujudkan, tanpa banyak belajar, tanpa banyak adaptasi, terhadapkan dari pengalaman, itulah semangat. Tapi saya lupa, disini juga ingin menghuturkan selamat hari jadi ke Bupatan Keluang Seribu yang ke-23 ya, dan selalu sukses, dan menjadi naiklah, di jaman pasangan Ridho nomor Bidho. Pak, soal air bersih tadi bagaimana Pak? Penjelasannya sama TPU Pak? Soal air bersih ada kehatan, saya kira teknologi desalinasi bisa kita lakukan ya, karena sekarang mengubah air asing, ke air tawar itu makin murah teknologinya. Kalau melihat kita kapal-kapal pesiar, itu sumber airnya rata-rata mereka ada teknologi, tapi kecil ya, sesuai kapalnya, ambil air dari laut, ambil teknologi, akhirnya menjadi air tawar. Nah, saya akan hitung dulu, di tiap pulau ini, kebutuhan air bersihnya berapa, penduduknya kan, dan nanti saya carikan teknologi desalinasinya, semurah-murahnya, secepat-cepatnya. Terima kasih sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. TPU Pak enggak Pak? Yang soal TPU tadi? Oh TPU iya, nanti curatannya karena saya baru dengar, mereka juga ada solusi sendiri, di pulau panjang kalau nggak salah ya, pulau yang milik pekrok, tapi penggunaannya belum banyak, jangan memubah jirkan sebuah aset kan, nah nanti kita kombinasi, pulau apapun aset pemerintah apapun, harus punya manfaat seluas-luasnya, salah satunya kebutuhan tempat pemakaman umum yang dihubungi. Ada bantuan buat wilayahnya kan? Ada, sama tadi. Alat-alat mangin itu? Sama, itu mah gampang ya. Yang sifatnya bantuan-bantuan sekali jalan, itu juga akan dilakukan. Poinnya begini, saya sampekan di ujir-ujir juga, membangun jaraknya itu setengahnya ide pemimpin, setengahnya ide warga, kadang-kadang ada ide warga yang saya nggak hafal kan, ini nggak bisa semuanya. Nah, saya baru tahu, urusan TPU, urusan alam, urusan ekorsi, urusan UMKM, urusan pemakan pekerjaan, ya kita belanja masalah. Itu memang sudah cukup dihubungi. Terima kasih. 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 Terima kasih.